coba naik troto war yang paling-paling tinggi dan ini bagai Halo guys kembali bersama gue jadi ya di sini gua bermain gitar yang enggak ada gitarnya guys mantap banget jadi di video kali ini gua akan mereview sebuah SUV katanya work ibadah guys besi ini yang kalian pengen-pengen banget guys yaitu ini dia guys mana SUVnya nggak tahu ini adalah mana ini ini adalah Toyota Land Cruiser DS jdm ya guys ini mobil Toyota yang baru saja dirilis oleh game CD ID di last update ya guys nah ini mobilnya kalian bisa ada sendiri mobilnya bener-bener besar banget guys ini mobilnya terlihat gagah dan ini gua udah tune at ke stage level 3 dan suspensinya gua udah Hai ya guys ini platnya udah gua custom dan disini kita langsung saja akan ke tempat yang dimana mobil ini dijual ya guys mobil ini enggak enggak terlalu jauh banget tempat jualnya kita langsung saja gas ya guys nah ini kita sudah sampai di dealer yang dimana mobil ini dijual agar sini ada dealer Tokoma dan ini didernya masih belum kerender dengan sempurna ya guys kita langsung saja parkirin dulu dan disini kalian bisa lihat ya ada empat biji donat yang sedang berdiri guys itu adalah mobil yang belum kerender ya guys kita langsung saja kesini dan untuk masalah mobil ini di harganya itulah harganya benar-benar mahal 2,3 miliar dan ini untuk masalah horsepowernya adalah 415 dan horsepowernya itu udah segede-gede banget yang menurut gua ya guys nah disini ada saingannya yaitu Toyota dan Cruiser GR nah ini 300 500 bau doang nah ini harganya lebih mahal daripada Toyota yang gua punya sekarang ya guys dan kita langsung saja akan cek sama ada desainnya bagus atau tidak ya Nah disini mobilnya bisa naik trotoar dengan bagus ya Nah untuk masalah desainnya kalian bisa lihat sendiri ini di belakangnya itu ada rear spoiler ya eh bukan spoiler rear wiper Nah itu lampu senya ngalir ya guys ini lampunya benar-benar keren dibawah itu kayak ada kenal potnya di kiri dan kanan nah di atas itu ada Sharp V nya dan ada ruf ranya guys ini window lainnya Chrome di bawahnya itu ada vel yang udah gua ganti velnya nah ini suspensi tingginya itu benar-benar tinggi aja sekalian bisa disini itu senya ada di spion juga di di depan ini ada lampu senya ngalir di DRL nya guys itu ada LED nya juga dan itu grillnya benar-benar kayak chrome banget gitulah kayak di apa grillnya Alphard gitulah guys Nah kalian bisa lihat sendiri itu ada foglame nya ya dan ada lain chrome nya juga dan itu senya di spion itu benar-benar LED banget loh guys Nah kalian bisa lihat sendiri ini desainnya yang bener-bener keren banget guys sekarang kita akan mencoba tes pertama Nah di sini kita akan mencoba tes akselerasi kita ke pakai gear natural dulu langsung saja kita gas ya 123 go langsung saja ke metik dan ini akselerasinya benar-benar kenceng guys ya kalian bisa lihat sendiri belum apa-apa udah 100 kmh ya guys kalian bisa lihat sendiri mobil yang ini yang sebesar ini bisa 100 kmh dengan waktu yang cepat ini adalah handlinya ketika belok dalam kecepatan tertinggi itu bisa sekilas banget ya belokannya nah ini untuk masalah remnya kita coba rem di sini nah ini remnya oke remnya ini yang menurut gua ya remnya nggak terlalu pakem tapi ini remnya udah cukup-cukup yang enggak terlalu rem kayak Fortuner yang lama gitu lagi guys nah kalian bisa lihat sini jarak diantara gua rem dan tempat gua berhenti itulah guys nah itu gua remnya itu di signboard itu dan jarak diantara gua signboard itu dan tempat gua rem itu adalah di sini guys nah itu jaraknya enggak terlalu jauh dan enggak terlalu dekat juga berdua di suara klaksonnya guys nah itu suara klaksonnya suara klaksonnya kayak medlearn yang kemarin itu tapi enggak apa-apa ya guys berdua kita akan coba ke sentul ini dan kita akan coba naik trotoar yang paling-paling tinggi dan ini bisa guys ini mobil bisa naik trotoar yang paling tertinggi di game ini agar kita coba turun lagi dan naik lagi apakah mobil ini bisa naik kali keduanya dan ini bisa guys ini mobilnya bener-bener bisa ini setanding dengan Lexus yang termah itu ya betul ini kalau gua turun ini ini suspensinya benar-benar empuk guys ini kalian bisa ada sendiri itu mobilnya uh 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 mobilnya bener-bener suspensinya empuk banget kasih ini kita coba kesini kita lihat ini jalannya perbatuan ya guys ini kalian bisa sendiri mobilnya bener-bener enggak ada keringatnya di jalan berbatuan kayak gini ya guys buat mobil ini bener-bener warit dimasalah suspensinya ya guys kita coba naik ke sini nah kalian lihat sendiri itu mobilnya bener-bener mantap banget guys untuk masa suspensinya ya guys untuk masalah handling di puncak ini kalian bisa sendiri lihat di suar speedometernya itu bisa sampai 100 kmh ya untuk masalah speed di puncak ini by the way ini handlingnya ya guys kita ngomong tentang handlingnya handlingnya lumayan bagus ya guys untuk masa di puncak sampai 100 kmh itu bener-bener bagus untuk handling di puncak ya guys kalian bisa sendiri ya kita sudah sampai di tempat dimana villa ya guys nah kita akan coba tes radius putar 45 derajat disini apakah mobil ini bisa radius putarnya enggak terlalu berseramat dan ini mobil harus dimundurin dikit baru bisa gas ya guys ini mobil radius putarnya enggak terlalu kecil ya kayak mobil-mobil yang gua review yang kemarin itu dan sekarang kita akan coba radius putar yang 90 derajat ya apakah mobil ini sama harus mundur-mundur dikit dan gas lagi ya Nah di sini ya jelas mobil ini benar-benar besar ya wajar besar mobilnya dan sekarang kita akan coba tanjakan yang pertama mobil ini bisa ditanjakan pertama guys mantap ini hampir setanding dengan mercedes-benz jlc gua yang kemarin gua sudah review itu ya dari sini kita akan coba gas di sini kita coba tes lagi untuk radius putarnya dan tetap saja enggak bisa ya guys kita harus mundur dan gas lagi ya Nah di sini tanjakan kedua kita akan stop and go di atasnya nah ini bisa sampai 100km untuk top speednya dan kita coba freecam kita coba lihat ini mobilnya kalau di park brakenya itu enggak terlalu pekan ya guys untuk park brakenya kalau gua gas ini rodanya agaknya speed kita coba go dan mobil ini bisa langsung ya guys enggak ada speed yang terlalu kuat atau gimana-gimana gitu nah disini kita rasanya saja akan ke tempat offroad nya ya guys tempat Frank gua coba nyalami lampu dan pokoknya gua udah buang ya Nah di sini gua freecam aja biar kelihatan suspensinya gimana dan ini apakah offroad bisa kalian bisa lihat sendiri ini berbatuan enggak ada keringatnya kalian langsung bisa begitu doang guys ini ini mobil benar-benar worth it di masalah suspensinya ya guys dan ini akselerasinya juga membantu suspensinya untuk bergerak dengan pantas ya guys nah kalian bisa lihat sendiri yang tadi nah disini kita akan coba tes tanjakan yang ketiga ya guys apakah mobil ini harus di maju mundur ataupun mobil ini langsung saja bisa gas dengan satu kali doang ya guys kalian kita sekarang kita akan lihat ya guys kita coba gas dan ini waduh mobilnya bisa gas mobilnya bisa ditanjakan ini dan kita akan langsung saja closing karena mobil ini benar-benar worth it enggak ada keringatnya sama sekali ya guys Oh ya beduh gua akan coba tes suspensinya di di tempat ini juga ya guys kalian bisa lihat itu ada kayak cerunya gitu mundur dulu guys oh bener-bener bagus banget itu gas lagi gas lagi gas lagi dan uh mantap ini mobil bisa jadi ini mobil yang paling-paling favorit gua banget ya kesini mobil favorit gua guys nah itu doang masalah untuk mobil yang gua sudah review barusan ke sini ada total yang lain cruiser nah ini mobil yang paling baru dikeluarin sama sida idea guys kalian bisa ada sendiri mobil yang benar-benar gagal kalian bisa lihat mobil sendiri tadi work innya apa aja war ini adalah desain ya sekarang bisa lihat desainnya itu lampunya ngalir gas mobil ini bener pun wajib masalah desain dan di masalah offroad di masalah suspensi masalah naik trotower tertinggi masalah aselerasi masalah desain dan sebagainya itu mobil ini bisa lipas ke semuanya ya guys nah kalian bisa sendiri atas yang barusan gua lakuin ya guys ini mobil mobil bener-bener worth it ya guys nah jadi kalau kalian suka sama video ini klik tombol like nya jangan lupa like ah iya dua kali like dan ini gua akan akhirnya gua akan review mobil ini untuk next video ya guys nah untuk kalian yang pengen lihat mobilnya kalian bisa subscribe dan nyalain notifikasi jika haya guys see you in the next video guest and babay guys bye 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 buddy Terima kasih telah menonton